Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Mahfuzat kelas 2 KMI Kuliatul Mu'alimin Al-Islamiyah Bagian kelima Yang berjudul Al-Hassu Al-Ta'allum Atau Anjuran Untuk Menuntut Ilmu Baiklah seperti biasa kita akan memulai Dengan bersama-sama belajar cara memberi harukat pada mafuzat ini Al-Hassu Al-Ta'allumi Al-Hassu 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 itu semacam ajakan atau himbawan atau anjuran Anjuran atau ajakan atau himbawan Al-Ta'allum Anjuran untuk menuntut ilmu Ta'allum itu menuntut ilmu Menuntut ilmu Oke sebelum lanjut Ingin kami jelaskan bahwasannya Mahfuzat kali ini itu diambil dari Dari diwannya Imam Syafi'i Artinya ini merupakan potongan-potongan dari perkataan Imam Syafi'i RA Oke selanjutnya Oke selanjutnya Hayatihi Oke kita akan bahas Ini Lam merupakan huruf yang membuat Fi'il mudari ini menjadi Majzum Maka disini aslinya adalah Zaka yazuku Tapi karena ada huruf Lam disini Jadilah berubah jadi yazuk Man lam yazuk Ini sukun ya Man lam yazuk Man artinya barang siapa Barang siapa Lam artinya belum Atau tidak pernah disini maksudnya Lam belum Yazuk merasakan Zul disini artinya Aslinya arti dari Zul adalah Kerendahan Kehinaan Tapi disini Kita artikan sebagai Kesengsaraan Kesengsaraan Ata'allum menuntut ilmu Saatan Barang sekejap Atau barang sejenak Oke jadi Barang siapa Yang belum Merasakan Sengsaranya Menuntut ilmu Barang sejenak Tajara Asli Arti dari tajara Adalah Menelan Tapi disini mungkin Maksudnya merasakan Maka ia akan Merasakan Zul Kesengsaraan Kesusahan Kemelaratan Atau kehinaan Al-Jahli Kebodohan Oke Tul Artinya Sepanjang Hayatih Hidupnya Oke Sekian lagi Kita ulangi Kemudian Uaman Dan Barang siapa Fatahu Fatahu Atta'alimu Nah jadi Ini adalah Fa'il Wa man fatahu Fata'yafutu Wa man fatahu Atta'alimu Waqta Syababihi Fakabbir Alayhi Arba'an Liwa fatihi Dan barang siapa Fatahu Fatahu itu semacam Luput Luput darinya Luput darinya Artinya Maksudnya dia Ketinggalan Atau tidak Melakukan Ta'alim Belajar Mengajar Waqta syababih Ini belajar Mengajar ya Waqta syababih Waktu Syabab itu Waktu muda Jadi Waktu Masa muda Maksudnya Oke Waktu muda Fakabbir Alayhi Maka Bertakbirlah Fakabbir Maka Bertakbirlah Alayhi Atasnya Arba'an Empat kali Empat kali Liwa fatih Untuk Wafatnya Ia Jadi sebagai Tanda bahwasannya Ia telah Wafat Untuk Wafat Nah Apa maksud Dari kalimat ini Jadi Imam Syafi'i Mengatakan Bahwasannya Orang Yang Waktu mudanya Itu tidak Pernah Atau luput Darinya Proses Mencari ilmu Maka Bertakbirlah Engkau Baginya Fakabbir Alayhi Arba'an Wafatih Maka Bertakbirlah Baginya Empat kali Karena Dia itu Seperti orang Yang sudah Wafat Nah Ini Sebenarnya Adalah Semacam Sindiran Karena Takbir Empat kali Ini adalah Apa namanya Adalah Solat Jenazah Karena Di dalam Solat Jenazah Tidak ada Ruku Tidak ada Sujud Dan yang ada Hanya Takbir Empat kali Maka Imam Syafi'i Mengatakan Bahwasannya Orang yang Tidak Belajar Waktu Muda Itu Sama Seperti Orang Yang Sudah Wafat Atau Artinya Hidupnya Sudah Tidak Lagi Berharga Jadi Lebih Baik Mungkin Ya Maksudnya Lebih Baik Ya Mati Saja Jadi Maka Betak Bila Engkau Baginya Empat Kali Nah Kemudian Dilanjutkan Lagi Hayatul Fatah Wallahi Bil'ilmi Wattuqa Hayatul Fatah Wallahi Bil'ilmi Wattuqa Hidupnya Seorang Pemuda Hayat Itu Hidup Atau Kehidupan Al-Fatah Seorang Pemuda Hidupnya Seorang Pemuda Itu Demi Allah Katanya Wallahi Demi Allah Bil'ilmi Dengan Ilmu Wattuqa Dan Takwa Dengan Dengan Ilmu Dan Takwa Hidupan Lam 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 Yakuna Nah Ini Yakuna Ini kembali Kepada Mana Kembali Kepada Ilmu Dan Tukor Ini Jadi Kesini Ini Tidak 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 ada semacam apresiasi untuk orang itu Atau harga untuk orang itu Dizatihi bagi dia Oke Dari sini mungkin pelajaran yang bisa kita ambil adalah Bahwasannya Apa namanya Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban Sebuah hal yang wajib dilakukan Apalagi pada waktu kita masih muda Bahkan di sini dikatakan Bahwasannya seorang yang menghabiskan waktu mudanya Tanpa menuntut ilmu Itu Maka betakbirlah kita baginya empat kali Karena seakan-akan dia seperti sudah mati Kenapa? Karena hidupnya seorang pemuda itu Demi Allah katanya Itu harusnya dengan ilmu dan ketakwaan Yang mana kalau tidak ada ilmu dan ketakwaan Maka tidak ada lagi harga dari orang itu Oke demikianlah pembahasan kita kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya